Secara mengejutkan pelatih timnas Vietnam Pak Hangso disebut tertarik untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Lantas apa penyebabnya? Dan kini Garuda Space menyajikan informasinya sebagai berikut. Momen menarik terjadi pada Pak Hangso yang kerap hadir menyaksikan laga-laga timnas Indonesia U23 di SEA Games kemarin. Bahkan di laga yang sudah tidak penting sekalipun, Pak Hangso tetap menyaksikan langsung laga Scott Garuda Muda dari stadion. Sebagaimana diketahui pada Senin 16 Mei lalu, saat itu timnas Malaysia U23 bersuah dengan timnas Kamboja U23 di laga terakhir grup SEA Games 2021. Kemudian pada malam harinya timnas Thailand U23 bertemu dengan timnas Laos U23. Laga tersebut sejatinya wajib disaksikan Pak Hangso. Sebab salah satu dari Thailand atau Malaysia bakal menjadi lawan Vietnam di semifinal SEA Games 2021. Namun Pak Hangso membuang kesempatan menyaksikan dua laga di atas. Dia malah terlihat santai alias memancing di hari yang sama. Sementara itu ketika timnas Indonesia U23 bertemu Malaysia di perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Pak Hangso terlihat berada di lorong stadion Maidin, Hanoi. Meski stadion dikuyir hujan, Pak Hangso tidak segan untuk menyaksikan langsung pertandingan dari depan lorong stadion. Saat itu, Pak Hangso menggunakan payung sambil mengkonsumsi salah satu franchise kopi ternama di dunia. Hal itu pun memunculkan spekulasi dari netizen bahwa Pak Hangso tertarik membesut timnas Indonesia. Jika benar Pak Hangso tertarik menangani timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa. Sebab Pak Hangso tercatat sebagai salah satu terbaik di level Asia Tenggara saat ini. Dia pernah membawa Vietnam U23 lolos ke final Piala Asia U23 2018 dan semifinal ASEAN Scheme 2018. Sementara di level senior, Pak Hangso mengantarkan Vietnam juara Piala AFF 2018. Berhubung kontrak Pak Hangso bersama Vietnam berakhir pada 31 Januari 2023. Peluang PSSI untuk mendapatkan tanda tangan pelatih asal Korea Selatan ini terbuka lebar. Pak Hangso bisa berbagi tugas dengan pelatih timnas Indonesia saat ini, Sinta Yong, yang juga terikat kontrak hingga 2023. Terima kasih telah menonton!